Pekan lalu, Presiden Trump mengulangi janji yang sering diusapkannya semasa kampanye. Tapi pada pekan setelahnya, kebijakan America First Presiden Trump mendapat tantangan berbagai masalah internasional. Dugaan serangan senjata kimia di Suria menyebabkan Presiden Trump memerintahkan serangan udara melawan pemerintahan Bashar al-Assad, sehingga menarik keterlibatan Amerika lebih lanjut di Perang Saudara enam tahun tersebut. Untuk masalah Asia, selain memperingatkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melalui Twitter, Presiden Trump juga memerintahkan kelompok penyerang Angkatan Laut Amerika dengan kapal induk USS Carl Vinson untuk berlayar ke perairan dekat Korea Utara. Di Gedung Putih juga terjadi pergeseran. Kepala Penasehat Strategi Presiden Trump, Steve Bannon, juga terdepak dari posisinya sebagai anggota Tim Penasehat Keamanan Nasional. Perubahan ini disambut baik oleh sejumlah pengamat kebijakan luar negeri, dan sebagian dari mereka mempertanyakan apakah ini pertanda bahwa Presiden Trump makin mengarah ke kebijakan luar negeri yang intervensif. Tapi, anggota Tim Transisi Trump, Jim Caravano, menolak pandangan itu. Melalui Skype, Jim Caravano menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Trump bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Obama, yang beberapa kali ragu menggunakan kekuatan militer ke seluruh dunia. Atau Presiden George W. Bush, yang dituduh terlalu banyak ikut campur urusan internasional. Menurut para pejabat gedung putih, serangan ke Suria bukan berarti kembalinya kebijakan perubahan rezim. Melalui Skype, mantan pejabat DEPLU Amerika di masa pemerintahan Presiden Obama, PJ Crowley, menilai Presiden Trump telah mengambil keputusan yang bijak. Di lain pihak, gedung putih menilai media terlalu membesar-besarkan kebijakan Trump terhadap Suria. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.